Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuat atau mengatur margin pada Microsoft Word. Nah, langkah ini sangat penting untuk diketahui apabila ingin membuat laporan, makalah, atau skripsi. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat atau mengatur margin pada Microsoft Word. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita membuat laporan, tugas, makalah, atau skripsi, maka untuk margin itu ditentukan. Nah, lalu bagaimana cara mengatur atau membuat margin? Berikut langkah-langkahnya. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu lembar kerja Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa kalimat untuk mengatur margin atau letak batas tulisan teks dari garis tepi. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, ketika kita berada di menu Home, kita buka menu Pack Layout. Nah, setelah menu Pack Layout terbuka, di sini pada Group Pack Setup yang saya beri tanda kotak merah, Nah, di sini terdapat ikon margin. Kita dapat membuat atau mengatur margin dari ikon tersebut. Nah, ketika kita klik ikon margin, maka di sini terdapat beberapa pengaturan yang secara devalue ditawarkan untuk kita untuk mengatur margin. Namun, apabila kita ingin mengatur margin sendiri, atau membuat aturan sendiri, atau ukurannya sendiri, kita dapat memilih menu Custom Margin. Ada pada bagian yang paling bawah. Nah, selain melalui ikon margin, kita dapat membuat atau mengatur margin melalui menu yang ada pada pojok kanan bawah Group Pack Setup di sini. Nah, di sini ketika jendela Pack Setup terbuka, terdapat tiga tab pada bagian atas. Nah, untuk mengatur margin, terletak pada menu atau tab menu yang pertama. Nah, di sini saya sudah mengatur tulisannya atau ukurannya dalam bentuk sentimeter, jadi lebih mudah. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang harus kita tentukan. Untuk bagian top atau atas di sini adalah letak teks atau batas teks dari tepi kertas paling atas. Kemudian, untuk left bagian kiri, button ke bagian bawah, kemudian untuk right bagian kanan. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu Gutter. Gutter itu adalah posisi atau ukuran untuk melakukan penjilitan. Nah, di sini biasanya posisi Gutter berada di left atau sebelah kiri. Kemudian untuk orientasi atau orientation, nah ini adalah lembar kerja, apakah kita menggunakan potret atau berdiri, kemudian landscape atau horizontal. Kemudian apabila semua sudah diatur pada bagian margin, kemudian kita tinggal klik tombol OK. Nah, berikut ini akan saya contohkan cara mengatur margin untuk membuat makalah. Nah, biasanya untuk makalah, pada bagian kanan di sini terdapat 4, kemudian untuk atas, mohon maaf, untuk bagian kiri 4, bagian atas 4, kemudian untuk bawah dan kanan itu biasanya 3 cm dan 3 cm. Nah, selanjutnya apabila sudah, klik tombol OK. Oke. Nah, berikut hasil atau tampilan ketika kita sudah membuat atau mengatur margin. Nah, demikian video tutorial tentang cara membuat atau mengatur margin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa, Bapak-Ibu atau teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OPS, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.